Intro Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali berjumpa di vlog Rezain Holland Aku lagi menyiapkan Daun pisang Karena kalau daun pisang di Belanda itu Kita gak dapat yang seger ya Pasti semuanya itu sudah dalam keadaan beku Di dalam freezer Karena hari ini Aku sama rekan-rekan kerja aku Mau makan yang spesial Aku punya ide Bukan mereka Gimana kalau hari ini aku masakin Buat semuanya Nasi bakar Pakai ayam berica suir Semuanya oke Sebenarnya ini rencana dari hari Senin kemarin Tapi karena kesibukan Banyak yang harus dibikin Akhirnya tertunda Baru sekarang hari Kamis Punya waktu Aku langsung Masak Ayamnya sudah kerebus Jadi kalau Kalian ingin mengikuti resep ini Ya, mau coba di rumah Kalian bisa pakai ayam apa aja Yang mau pakai tulang Gak pakai tulang Boleh Kebetulan hari ini Aku pakai ayam Filet Jadi yang gak pakai tulang ya Jangan lupa untuk semuanya Untuk mengikuti cerita Keseharian aku Kalian follow Aku di Instagram aku Di REEZ 069 Dan juga untuk kalian Yang punya ide Punya saran Punya pertanyaan Silahkan tulis di Kolom komentar di bawah Kalau di Indonesia Ini tinggal metik di kebun Tapi kalau di sini Kita harus ke supermarket dulu Dan harganya juga cukup mahal Untuk satu bungkus ini Bisa mencapai Sekitar Rp30.000 Untuk satu bungkusnya Jadi buat yang di Indonesia Atau di negara Asia lainnya Gampang banget ya Kalau mau bikin ini di rumah Tinggal ambil doang pisangnya Bisa langsung dicoba resep ini Bumbu-bumbunya sudah aku persiapkan Ini serai Serai segera aku pakai Daun jeruk Daun salam Cabai merah Laos Bawang putih Bawang merah Jahe Kemiri Dan satu lagi Ini adalah Kemangi Tapi karena kita juga susah Mendapatkan kemangi yang segar Jadi aku pakai Kemangi Yang sudah beku Tapi rasanya masih tetap sama Aku sambil bikin sama balado Tadi sudah bikin nasi kuning Sudah bikin Danar gulung Sudah bikin Apa lagi ya Sudah bikin Ayam goreng Dan sekarang aku bikin Bumbu balado ya Jadi saus balado Ini juga salah satu Menu favorit Di gastronomy Jadi kita pakai 100% cabai yang segar Aku kalau bikin sambal Aku selalu menggunakan Api yang kecil ya Temperaturnya Supaya benar-benar matang cabainya Kalau minyak Sudah keluar ya Itu baru Aku Masukkan garam Masukkan gula Sedikit ya Supaya rasa burih Burihnya Dan juga aku Masukkan penyedap Dan juga aku selalu Masukkan beberapa lembar daun jeruk Jadi ini tidak wajib Masukkan daun jeruknya Supaya Baunya itu lebih wangi Cabai Bawang Laos Bawang putih dan jahinya Kemiri juga Bawang putih Terima kasih telah menonton! Tambahkan kunyit Ayam dirubut sudah matang Sekarang aku sirir-sirir dulu Ayamnya kecil-kecil Tadi merebusnya Aku cukup kasih garam sedikit Sekarang kita tumis bumbunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ayamnya sudah mulai kering Ini ayamnya sudah mulai kering Jadi kita biarkan Sampai airnya benar-benar menyusut Tadi sudah disampur dengan kemangi Terima kasih telah menonton! 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 bagian atasnya jangan lupa ditutup juga jadi nah di rumah yang suka yang punya oncom ya itu bisa dikasih oncom atau yang vegetarian bisa menggunakan tempe sebagai topping ya jadi toppingnya itu tergantung semuanya tergantung dengan selera nah sebelum dibakar biasanya aku oleskan dulu keluarnya itu dengan minyak goreng supaya nanti waktu dibakar daunnya tidak cepat kering juga hasilnya lebih bagus lagi oke 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 nah ini udah mateng ya karena tadi nasinya juga dalam karna hangat dan toppingnya juga sudah mateng jadi kita nggak perlu lama-lama reward ya untuk membakarnya jadi bisa dilihat dari daun kalo udah daunya udah keringat berarti nasinya udah bisa diangkat Sekarang kita tinggal bersantap Kebetulan juga sudah pada datang Udah jam 5 sekarang Waktunya kita makan bareng-bareng Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti vlog kali ini Jangan lupa kalau ada pertanyaan Kalau ada ide, kalau ada saran Silahkan isi di kolom komentar di bawah Dan untuk melihat kesaharian aku Kalian wajib polo akun Instagram aku REEZ 0609 Sampai jumpa di vlog berikutnya Sampai jumpa di vlog Kalian sudah dicuci Sekarang kita coba Makan nasi bakar begini sendiri Bismillahirrahmanirrahim Kedis Siapa bu? Enak banget bu Aduh Ini Kalian wajib banget ini Bikin yang kayak ginian RIT itu simpan satu sih Itu ambil Aduh enak banget Makan insel Kau bikin ini Makan insel Makan insel Aduh Masuk 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 apaan? bentuknya kayak gini om tuh enak banget enak banget enak banget, Serius Serius deh Ayo udah mau makan lagi om aduh enak banget enak banget enak banget aduh enak banget om ibu ayu mau satu tadi ibu aku mau ngomong sama dia ibu ibu bungkus ya ibu 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 jadiangle ibu ujim di ujim dite ibu ibu ujim 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 Oh iya 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 10.000m 0.80 pene oh selamat menikmati